Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama resep Dapet Bunda Sila hari ini Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 sekarang jam setengah 1 lebih 3 menit ini mau setar aktivitas ya ini kan kita samping ya, jadi semua kita kita mau umur jam 5 pagi, jam 6 pagi jam 9 pagi, hari ini enaknya tuh moodnya itu pas datengnya jam setengah 1 jadi sempat dulu ngobrol sama anak, bongan sama anak janda sama anak nah sekarang siang ini saya sama Bunda Sila mau bikin es rasa alfokat juga teman-teman ya, saya mau beli susu indomil dulu bahan-bahan es itu sangat gampang ya di warung sebelah itu semuanya tersedia sebenarnya ini sangat gampang sekali usaha saya ini, kalau teman-teman pengen tahu aktivitas apa saja hari ini Bunda Sila, ikutin untuk video ini nanti akan saya upload ya, juga teman-teman ya saya mau beli susu indomil dulu ini jam setengah 1 panas sekali guys ini berarti jam 3 mau hujan besar nih karena jam setengah 1 ini panasnya di perkampungan saya ini panas sekali, ini saya mau beli susu dulu di warung, teman-teman bisa ikuti video ini supaya bisa melihat aktivitas kesehariannya Bunda Sila, itu sangat santai sekali perkampungan itu sepi, ini sepi sekali teman-teman saya hampir gak punya tetangga ya yang ada hanya sawah aja nih ini sawah, kebun, sawah, kebun ini saya mau beli di warung, nah ini warungnya nih nah ini saya udah beli teman-teman indomil putih, sekali ini aja menghasilkannya teman-teman ya ini rumah saya itu perkampungan sekali kalau malam serem, kebun-kebun ini ya ini rumah saya guys ya ini saya mau masuk dulu sawah guys ya panas banget guys terjem 3 hujan gede nih nah ini alpukotnya guys langkah pertama masak air 4 liter air direbus dulu ini air mendidih saya masukin gulanya ini 1 kilo terus kemudian ditambahin lagi setengah nah ini setengah kemudian aduk-aduk ya saya ulangi tadi ada air air 4 liter ya sampai mendidih habis itu tuang gulanya 1 kilo setengah habis itu masukin susunya ya guys yang tadi dibeli di warung kita ini garam setengah sendok makan masukin terus kemudian aduk ya aduk-aduk sampai rata ini pop es rasa alpukot satu renceng mau saya cembungin ini tuang alpukatnya ya jadi satu rencet pop es rasa alpukat kemudian aduk-aduk ini buah alpukatnya 1 kilo setengah ya ini mau di blender dulu blender alpukatnya 1 kilo setengah tepung sagu setengah kilo dilarutkan dengan 2 liter air lalu tuang ke pansi ini yang sudah mendidih dicampurin terus kemudian aduk-aduk sampai mengental nah teman-teman ini udah matang sempurna ya tuh udah udah ngebulak-bulak ya ini udah ketuk banget ya ini artinya matang sempurna ya udah susah banget terus kemudian kompornya matiin lalu tuang ke pakaian bersih ya ini udah matang teman-teman udah susah di susah diaduk-aduk ya kan udah mengental nah ini rahasianya ya teman-teman ini rahasia es lembut ini teman-teman ya jangan pernah bikin es dilin tanpa sagu pasti keras nah ini rahasianya saya mau matiin dulu kompornya ini mau ditambah lagi alpukat pop es alpukat 5 bungkus ya tadi baru 10 bungkus sekarang mau nambah lagi 5 bungkus nah teman-teman ini udah jadi siap dibungkusin ya ini tadi 4 liter air direbus dulu sampai beliti kemudian air yang untuk mengurutkan tepung 2 liter terus air yang buat ngejus buah alpukat 2 liter ditambah lagi air dipak dinginnya itu air matang dinginnya itu 8 liter jadi totalnya itu 4 2 2 8 totalnya di 16 liter ya halo guys sekarang jam 2 lebih 20 menit ya ini udah selesai ini dapet 302 piece es dilin rasa alpukat sekarang jam 2 lebih 20 menit guys ya nah sekarang saya mau ngantar es dulu saya tinggal karena masih anget anget dikit masih anget gak boleh taruh di atri langsung ditaruh di freezer ya oke guys tunggu ya saya mau ngantar es dulu ke mitra warung halo guys sekarang jam 3 saya mau ngantar sama bunda sila sekarang jam 3 kurang 20 ya tadi abis bikin es cerah dulu kopi santai-santai sekarang mau ngantar guys ini suasananya paras banget ini paras banget suasananya tunggu guys ya saya mau nyari mitra warung bagi temen-temen yang kepengen gimana sih caranya bunda sila dapetin warung ikutin terus video ini bunda sila akan mencontohkan gimana caranya melobi mitra warung guys tunggu guys ya nah duluan klaks-klaks sama bocor halus tangan kan ada bengkel tuh mau lupa ah guys kita mau naik perahu itu guys kita lagi mau nunggu ya ini kita mau nyebrang guys itu perahunya mohon nyebrang guys mohon nyebrang guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh